Terkait dengan perdagangan-perdagangan yang lainnya, ada infrastruktur dan investment dan sebagainya. Nah, yang perlu juga ingin saya sampaikan, karena tadi kami sudah bertemu dengan para negosiator dari 16 negara yang tadi sudah kita berdiskusi dan sesuai dengan chapter atau bidangnya masing-masing dan itu sudah kita sampaikan apa yang menjadi usulan Koalisi Masyarakat Sipil. Memang pertemuan Arsep ini pertemuan yang tidak banyak dari publik, baik itu publik secara nasional maupun publik yang ada di Bali. Mungkin pemerintah daerah Bali juga tidak mengetahui dengan proses pertemuan Arsep ini yang ada di Nusa Dua. Dan itu ketika kita tadi menyatakan tidak ada wakil dari pemerintah Provinsi Bali yang mendampingi sebagai salah satu negosiator. Dan ini menjadikan bahwa pertemuan-perlindungan semacam ini menjadi sesuatu pertemuan yang silent. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan atau yang dirahasiakan, kita semua tidak tahu. Hanya saja mungkin karena spirit kami dari Koalisi itu memiliki spirit yang sangat cukup kuat karena kita keingin tahu kita terkait dengan berbagai sektor yang dinegosiasikan dalam pertemuan Arsep itu sendiri. Nah, saya sendiri mencoba mengeksplore ya terkait dengan investment dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Baik itu secara nasional dan khususnya yang ada di Bali. Nah, apa yang tadi kami sampaikan adalah terkait dengan proyek-proyek ataupun kerjasama-kerjasama. Terkait dengan program-program, baik itu tentang program-program yang ada di Bali maupun proyek-proyek yang ada di tingkat nasional. Nah, persoalannya adalah ketika berbagai proyek infrastruktur itu dilaksanakan atau dikerjakan dan Acapkali ada proses deregulasi di sana. Artinya tidak konsistenan pemerintah di dalam menentukan regulasi-regulasi. Ini berkait dengan proses kebutuhan saat ini. Nah, itulah kondisi-kondisi yang memang terjadi. Tidak hanya di Bali, tapi juga di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh adalah rencana megaproyek Reklamasi Teluk Benua misalnya. Nah, itu yang sempat saya sampaikan. Di mana awalnya ada Perpres 45 2011, di mana kawasan Teluk Benua adalah kawasan konservasi, kemudian dirubah menjadi Perpres 51 2014. Nah, ini terkait dengan proses pemanfaatan kawasan Teluk Benua. Nah, inilah yang menjadi polemik kita sampai saat ini, sehingga kita berjuang bersama-sama untuk sekiranya reklamasi Teluk Benua itu juga menjadi. Tidak hanya reklamasi teluk benua, maupun investor skala nasional, bahkan mungkin investor-investor asing di dalamnya. Nah, inilah yang kita coba eksplor pada kesempatan hari ini, bagaimana proses-proses itu bisa terjadi. Pertama, kita mencoba mengambil beberapa aspeknya, diantaranya dalam pembangunan infrastruktur di Bali, yang terkadang itu tanpa proses analisis dampak lingkungan. Tapi karena ini bagian daripada agenda pemerintah pusat, jadi izin-izinnya semua adalah izin-izin yang ada di tingkat pusat, sehingga proses pekerjaan proyeknya itu bisa berlangsung. Nah, inilah yang menjadi semacam deregulasi. Jadi ada ketidak konsistenan terhadap proses-proses proyek-proyek infrastruktur, terutama infrastruktur.